Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu Dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan semua hajatnya Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang Bagaimana cara gagal masuk akun youtube ya Di saat melakukan bypass VRP Nah disini saya akan mencoba untuk masuk atau akses akun youtubenya ya Menggunakan aplikasi tambahan yaitu host sms Dimana nanti saya akan mencoba mengirim link youtube dari aplikasi host sms tersebut Nah disini saya menggunakan satu hp lagi ya sebagai tambahannya Nah bisa kalian lihat disini linknya sudah saya ketikan www.youtube.com Lalu setelah sudah kita ketikan linknya Setelah selesai kita kirim Lalu kita tunggu di hp yang VRP nya ini Kita klik ok Disini youtube tidak bisa dibuka ya karena minta update Sekalipun kita klik update Itu akan balik lagi verifikasi email Nah langkah cara mengatasinya Yaitu kita matikan terlebih dahulu handphonenya Nah kita matikan Kita tunggu sampai mati Nah setelah hp sudah dipastikan mati Kita tekan tombol atas power dan home secara bersamaan Tujuannya agar bisa masuk ke mode recovery Ya tunggu Ini sudah masuk Jadi disini saya lakukan tanpa di flash Ataupun menggunakan pc ya Kita tunggu sampai masuk ke recovery mode nya Ini untuk device samsung ya Jika kalian mengalaminya di hp selain samsung Beda cara masuk ke recovery mode nya Dan cara ini sudah saya lakukan di beberapa hp Hasilnya done Sukses Youtube bisa dibuka atau bisa diakses Nah setelah masuk ke recovery mode Disini kita pilih dengan menggunakan tombol atas atau bawah Kita pilih yang web data atau factory reset ya Kita reset terlebih dahulu Lalu kita pilih yes Tunggu sampai proses reset nya itu selesai Oke lanjut lagi langkah kedua yaitu kita web charge partilision Selesai selesai dan disini lanjut lagi kita update from SD card ya Kita klik aja kita pilih aja yang itu nggak apa-apa walaupun tidak ada SD card nya Seandainya hasilnya error ataupun gimana tidak apa-apa yang penting kita klik Yang update update aplikasi for SD card ya Kita tunggu prosesnya Nah disini keterangannya valid ya Tapi tidak apa-apa kita reboot sistem lagi Kita nyalakan lagi seperti awal Dan tunggu proses boting nya hingga selesai ya Cara bypass VRP dengan masuk ke atau akses ke akun Youtube itu udah sering banget kita lakuin Mungkin bagi yang sudah mahir sih Ya kecil masalah seperti ini Tapi bagi yang awam seperti saya Sangat membingungkan ya Sedangkan jalan untuk bisa membypass itu Kita harus bisa masuk ke Youtube terlebih dahulu Setelah kita masuk ke Youtube Lalu kita bisa mengakses web atau browser Dan menginstal aplikasi-aplikasi untuk bypassnya ya Seperti itu maksudnya Ini proses masih boting Kita tunggu saja Dan maaf ini videonya agak beda ya Jadi saya lagi main ke rumah temen nih ceritanya Ternyata temen hp nya ada yang masalah seperti ini Jadi langsung saya eksekusi di tempat atau di kontrakan temen Jadi di video ini saya tidak membahas tentang bagaimana cara membypassnya Bukan Melainkan bagaimana cara mengatasi Akun Youtube yang gagal diakses Dikarenakan minta pembaharuan Atau minta diupdate Karena proses bypass itu Jalan yang pintas atau jalan utamanya Yaitu kita bisa membuka atau mengakses Youtube terlebih dahulu Oke ini sudah tampil ya Seperti pengaturan awal Seperti biasa kita klik Mulai Langkah-langkah atau step-step nya itu Seperti awal lagi Kita masukkan Atau kita hubungkan ke wifi terlebih dahulu Jadi tujuan dari hp tambahannya itu Ya untuk mendownload aplikasi ussms nya Dan pastikan di hp yang vrp nya ini Kita masukkan kartu yang aktif ya Untuk mengirimkan link Akan tetapi tidak harus menggunakan aplikasi tambahan ya Atau hp tambahan semacam untuk menggunakan ussms Saya menggunakan hp tambahan ini Dikarenakan Hp yang akan saya bypass ini Tidak bisa Bypass melalui tagback gitu Jadi tagback nya itu Tidak bisa Kalian bisa melakukan cara ini ketika tagback nya itu gagal Namun jika kalian menggunakan tagback bisa Ya tidak usah menggunakan hp tambahan ya Atau menggunakan ussms Seperti itu Ini lagi saya coba untuk Masuk ke Langkah selanjutnya ya Dan pastinya ini masih Setup di verifikasi email google ya Jadi untuk contoh saja Atau untuk bukti Bahwa memang Hp ini dalam keadaan vrp Bisa kalian lihat Di sini setup ya di verifikasi email Yang sudah sinkron di hp ini Nah kita lakukan cara yang tadi Jadi kita kirim link sms Menggunakan ussms Nah kita kirimkan link nya Kita tunggu Sampai ada notifikasi popup di hp yang vrp nya Ini belum masuk juga ya Ini belum masuk juga ya Notifikasinya Jika kalian gagal bisa lakukan terus menurus ya Kirim ulang kirim ulang Tapi biasanya sekali juga bisa Oh ini sudah keluar notifikasinya Kalian bisa lihat Oke klik ok Dan kita tunggu Apa reaksinya Alhamdulillah Aplikasi youtube Bisa kita buka dan jalankan Oke Sekian saja video dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih